Ya lantas seperti apakah kesiapan dan juga rencana besar BUMN untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain besar baterai untuk kendaraan listrik atau elektrik vehicle. Untuk menjawabnya kami sudah terhubung bersama dengan Agus Cahayana, Ketua Tim Percepatan Proyek EV Battery. Selamat sore, Pak Agus terima kasih atas waktunya. Kita mulai mungkin ya Pak, karena Indonesia ini memiliki raw material nickel yang sangat banyak nih terbesar di dunia. Seberapa siap sebenarnya atau apakah Indonesia memang telah siap menuju dan menjadi bagian dari rantai pasok EV Battery Global? Tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini memiliki pasokan atau cadangan yang sangat besar. Oleh karena itu kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegunaan program ini dan proyek ini. Jadi sampai di mana kita bisa memanfaatkan cadangan ini semaksimal mungkin untuk kita dapatkan value added yang sebesar-besarnya dari hulu sampai dengan hilir. Saya pikir demikian amanat yang ada di dalam rangka hilir. Oke baik, Pak Agus. Kalau kita dekatkan lagi dengan kesiapan Indonesia sendiri, misalnya dari asisi teknologi ini akan seperti apa Pak? Baterai ini adalah untuk kendaraan mobil itu adalah suatu perangkat yang baru. Jadi sebenarnya di dunia relatif baru. Kita sudah memiliki beberapa kemampuan untuk membangun baterai dalam jumlah yang kecil, dan skala kecil secara domestik. Yang kita akan buat adalah skala yang besar sebagai bagian daripada infrastruktur EV baterai dunia. Sehingga memang untuk itu kita sangat membutuhkan partner yang qualified. Oke, kalau dari sisi teknologi sudah ada gambaran, kah teknologi apa mungkin yang nanti akan digunakan? Dan kemudian kalau faktor pendukung lainnya misalnya seperti SDM, sumber daya manusia, seperti apa kesiapan Indonesia nih untuk EV baterai sendiri nih Pak? Tentu kita sangat menyadari, ya kan? Indonesia pada posisi yang sedang berkembang dari penggunaan kendaraan internal combustion engine ke arah kendaraan-kendaraan yang jauh lebih sedikit produksi CO2. Nah, untuk apa namanya, EV battery sendiri, untuk kendaraan EV itu relatif kita masih jauh. Jumlah populasi di Indonesia mungkin tidak lebih dari seribu kendaraan, dan ini masih sangat kecil. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun, kita memerlukan partner yang qualified di dalam teknologi. Sehingga mereka membutuhkan bahan baku, mereka memberikan teknologi, dan kita memberikan pasar domestik, dan juga tentu untuk mendapatkan juga manfaat kita menjual ke pasar internasional. Sehingga ini adalah merupakan suatu kerjasama yang harus berlangsung secara win-win, ya kan? Apa namanya, pasokan bahan baku di Indonesia terjamin, walaupun di atas 40 tahun, dan mereka bisa melenggang, berjualan dengan baik, dan bekerjasama dengan kita. Oke, menarik sekali dinotis itu untuk SDM, begitu ya Pak, apalagi ada transfer knowledge yang tadi disampaikan oleh Pak Agus ini, seperti apa sih Pak sebenarnya transfer knowledge yang efektif, begitu ya, untuk nanti sampai kepada tahap-tahap selanjutnya, begitu ya, untuk Indonesian Battery atau EV Battery ini ke depannya. Akan seperti apa Pak Agus? Knowledge itu harus dibangun. Jadi, kemampuan itu harus dibangun dari orang per orang, company, system, dan itu akan merupakan suatu PR yang akan harus kita lakukan bersama dengan mitra. Tentu mereka juga akan membuat teknologi dan mengajari kita, dan kita akan bekerja dengan cepat. Ya kan? Kita sudah memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun membuat kendaraan ICE. Saya kira bukan sesuatu yang sulit untuk kita masuk ke kendaraan yang EV. Apalagi kita tahu bahwa jumlah komponen EV sebenarnya jauh lebih sedikit daripada komponen di ICE atau Internal Combustion Engine. sehingga menurut saya, saya sangat percaya kemampuan Indonesia, kemampuan pegawai-pegawai dan karyawan Indonesia akan segera bisa mengejar apa yang dikehendaki oleh partner kita. Oke. Pak Agus, kalau dilihat dari feasibility study ya, atau bagaimana sebenarnya hasil dari feasibility study untuk program EV Battery di tanah air ini? Apakah benar begitu akan sangat visibel? Ataukah seperti apa nih Pak? Baik. Industri baterai yang akan kita bangun itu merupakan suatu ekosistem. Dari hulu sampai dengan hilir. Sehingga itu merupakan suatu rangkaian dari mulai kita mengambil dari mining sampai menjadi baterai yang siap pakai di kendaraan. Di sini akan terjadi beberapa step. Mulai dari nikel, kemudian menjadi nikel sulfat, kemudian diperkursor, kemudian menjadi katod, menjadi sel, dan menjadi baterai. Nah, apa namanya, proses ini akan terjadi dan saya pikir pasti kita akan mampu melakukan itu dan proses ini terjadi secara gradual. Dan memang kita mengerti di dalam bisnis ini akan terjadi suatu compound. di hulu sangat profitable, kemudian di hilir relatif saya kira akan lebih sedikit tetapi masif. Nah, ini harus kita lakukan satu mix secara arif di dalam melihat visibility daripada proyek ini. Dan kalau kita bisa ganding dari hulu ke hilir, apa namanya, proyek ini sangat visible bagi Indonesia. Karena kita memiliki hulu dan kita kelak juga memiliki pasar yang besar. Oke, berarti memang resultnya adalah sangat visible untuk Indonesia ya. Butuh waktu berapa lama mungkin Pak sampai ke kategorial visible itu artinya sampai benar-benar Indonesia ini siap begitu dalam proses dan juga timeline atau roadmapnya lah ya Pak, secara keseluruhan nih Pak gambarannya. Tentu kita sudah membutuhkan baterai ini sejak sekarang. Misalnya PLN membutuhkan baterai tahun ini, tahun depan untuk keputusan energy storage. Kita sudah bisa mulai melakukan assembling baterai walaupun tentu isinya dari import. Nah, kemudian kita bisa membuat, membangun dari hulu, apa namanya, dengan jumlah yang terbatas dulu, misalnya di bawah 30 gigawatt, kemudian nanti kita akan berkembang menjadi lebih besar lagi. Nah, disinilah apa yang akan kita lakukan bahwa proses ini harus berlangsung dengan baik. Oke, sehingga bisa saling mengisi dan menuju apa yang kita citakan tadi. Oke, proses yang memang harus dipersiapkan begitu ya. Nah, kalau dilihat dari sejumlah negara saat ini nih Pak Agus ya, dan juga institusi global ini kan ramai-ramai saat ini membangun pabrik EV battery. Terakhir kan ada Tesla nih yang lagi mengklaim keinginannya juga untuk membangun pabrik EV battery juga di tanah air. Nah, apakah kerjasama seperti ini akan menjadi alat juga bagi alih teknologi EV battery juga ke Indonesia atau seperti apa nih Pak? Saya kira begini, Tesla mencari Indonesia adalah sesuatu yang menurut saya sudah sangat bisa dimaklumi. Ya kan? Dan banyak perusahaan-perusahaan global OEM yang ke Indonesia karena mereka mencari sumber bahan baku. Saat ini bahan baku dapat diperoleh dari jenis-jenis sulfidis. Sulfidis nickel yang jenis itu makin langka. Nah, kita mempunyai jenis nickel yang disebut latrit, di mana di sini Indonesia memiliki banyak sekali. Sehingga kalau mereka melakukan itu dengan partner di Hulu, atau di yang selama ini, sulfidis ini adanya di daerah apa namanya, di belahan bumi utara atau selatan. Dan makin lama, itu semakin sedikit dan masuk ke dalam bumi. Sehingga harganya menjadi sangat mahal. Di lain pihak, di Indonesia sendiri, sekarang itu relatif hanya di permukaan. Sehingga jadi lebih murah. Jadi, kita memiliki competitive edge yang sangat tinggi di Hulu yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan perusahaan untuk secara jangka panjang. Jadi, itulah saya kira yang akan menjadi tumpuan utama. Kita harus meminta partner itu klak untuk bisa secara win-win menggunakan bahan baku kita, mentransfer teknologi kita, kita mendapatkan pasar, dan kita membangun industri vi kita seiring dengan perkembangnya pasar kita yang akan semakin besar di kemudian hari. Oke, Pak Agus ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Karena memang ini sebagai salah satu future vehicle masa depan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.